Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bobi Jayanto mengaku kebanjiran keluhan masyarakat selama masa menjalani masa rises. Mayoritas masyarakat yang dikunjungi umumnya menginginkan perbaikan sejumlah fasilitas umum di wilayah masing-masing. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bobi Jayanto menyambangi masyarakat yang berada di Laut Jaya pelantar 2 kota Tanjung Pini pada Rabu 1 September 2021 tadi pagi. Ia hadir untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Dalam kesempatan, politisi dari Partai Nasdem itu mengaku banyak menjaring keluhan masyarakat selama reses yang dilakukan selama beberapa hari belakangan ini. Salah satu diantaranya adalah permasaan fasilitas dan sarana-prasarana, seperti jalan, layanan kesehatan, dan suplai air bersih. Kita sudah jalankan ada beberapa titik ya, keluhan masyarakat kebanyakan masyarakat infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, yang paling banyak mengeluk ialah PBAM, terus jalan di lingkungan mereka, Farid, pos Kamling, pos Yandi. Ini semua serba kekurangan. Nah, kami anggota DPRD melalui aspirasi kami lah, coba membantu membangun yang kecil-kecil itu bukan projek besar pemerintah kan, tapi kalau yang besar, ya kita coba usulkan melalui musrembang, agar itu bisa dimasukkan menjadi direncanakan oleh pemerintah untuk dibangun. Lebih jauh, Bobi Jayanto akan segera melakomodir aspirasi tersebut untuk didorong dalam penyusunan program pembangunan pada rapat pembahasan atau musrembang. Sehingga dia berharap nanti permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat teratasi ke depannya. Alphonsius melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!